Cooking with Adin Luna Assalamualaikum Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya Hari ini saya akan memasak bakwan Bahan-bahannya adalah Kol, wortel, daun bawang, batang seledri Bawang putih, garam, kaldu jamur, dan tepung terigu Oh iya, saya juga memakai baking powder ya Dan juga sedikit air Sebelumnya jangan lupa di subscribe dan like ya Nah untuk langkah pertama adalah Saya akan mengiris kol Yang saya pakai adalah 1 per 4 bagian kol ya 1 per 4 dari bulatan kol itu Ini saya iris tipis-tipis Lalu wortel ini juga diiris Memanjang seperti kore api tapi tipis-tipis Sebenarnya bisa juga memakai Tauge Tapi saya tidak memakai karena tidak ada stok bahannya ya Jadi saya memakai bahan-bahan seadanya aja Lalu berikutnya Daun bawang juga diiris kecil-kecil Dan juga batang seledri Saya memakai seledri tapi batangnya aja ya Ini adalah penampakan sayuran yang sudah saya iris ya Tambahkan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Setengah sendok teh kaldu jamur Setengah sendok teh garam Lalu diaduk dicampur jadi satu Tambahkan air sedikit saja Sekitar 5 sendok Aduk sampai rata sehingga bumbu-bumbunya Meresap dan menempel di sayuran ya Sehingga waktu kita goreng Rasanya gurinya merata Tambahkan setengah sendok teh Bakun powder Dan aduk lagi Lalu mulai tambahkan tepung terigu Ini saya menambahkan sekitar setengah cup ya Tapi masukkannya sedikit-sedikit saja Sambil dilihat teksturnya Jika kira-kira Bagian sayur sudah mulai terselimuti Tepung tapi kental Nah itu berarti sudah pas Jika terlalu kental Bisa ditambahkan air sedikit-sedikit saja Diaduk sampai merata Sampai teksturnya kurang lebih seperti ini ya Ini berarti sudah pas Dan siap kita goreng Berarti sudah menambahkan air sedikit saja Sampai menambahkan air sedikit saja Dan siap kita coba Terima kasih telah menambahkan air sedikit saja Untuk menambahkan air sedikit saja siap digoreng dengan takaran satu sendok makan di minyak yang panas namun tenderungi sedang ya panasnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepuluh suome saya coba ya nah ini tuh penampakannya di luar garing bener-bener crispy dan kriuk ini enak sekali rasanya pas kulitnya renyah nah ini penampakan dalamnya masih tetap basah maksudnya sayurnya kelihatan segar tidak kering hanya bagian luar aja yang kering jadi ketika kita gigit crispy kriuk ini enak pas teman-teman terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa di subscribe dan like dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya bisa tetap mengupdate video-video dari saya terima kasih bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati